Melihat keruntuhan bangsa Lemuria, Dewan Sirius sebagai kreator dari bangsa Lemuria mengambil tugas untuk mengumpulkan kesadaran dan jiwa bangsa Lemuria, yang notabene adalah bangsa Nashal. Berdasarkan perintah Dewan Galaksi, kristal-kristal berisi jiwa dan kesadaran bangsa Lemuria diserahkan kepada Dewan Acturus, yang berikutnya akan memegang tanggung jawab sebagai kreator manusia generasi berikut. Dewan Acturus segera menjalankan rencana yang sudah mereka rancang. Mereka mengambil sebuah daratan yang setengahnya berada di samudera Atlantik dan bagian lainnya berada di sekitar samudera Hindia. Daratan ini memiliki perbatasan meliputi di selatan benua Afrika sekarang, di utara sekarang adalah Antartika, di timur sekarang adalah Australia, dan di barat sekarang adalah Amerika Selatan. Di daratan itulah Dewan Acturus mendirikan pusat penelitian dan pengembangan. Para mastermind Dewan Acturus menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan oleh Dewan Sirius, karena sebelumnya mereka sudah saling berbagi informasi. Hanya saja pada proses penciptaan baru ini, Dewan Acturus menggunakan formula yang telah mereka kembangkan. Artinya, manusia yang dihasilkan nanti akan jauh berbeda dengan bangsa Lemuria. Total spesimen yang berhasil diciptakan Dewan Acturus berjumpah 15 individu. Anehnya, hampir semua spesimen itu berjenis kelamin perempuan, dan hanya ada satu yang berjenis kelamin laki-laki. Dalam tahap pengembangan kedua, para mastermind menggunakan DNA spesimen berjenis kelamin laki-laki, dengan 14 spesimen berjenis kelamin perempuan. Dari situ, kemudian tercipta 14 pasang spesimen kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini adalah pencapaian baru. Pengembangan terus dilanjutkan. Dalam pengembangan tahap ketiga ini, para mastermind menyilangkan DNA spesimen generasi kedua. Tapi, kali ini semua spesimen yang dihasilkan jauh dari kata sempurna. Mereka tidak menghasilkan spesimen unggul, malah menciptakan makhluk aneh. Monster Ada dari mereka yang memiliki empat pasang kaki, ada yang punya tiga pasang lengan, ada yang punya tiga sampai empat kepala. Mereka tampak berlendir dan seolah tak memiliki tulang. Ada yang sebagian badannya seperti ikan, ada yang bersirip dan bersisik. Ini adalah sebuah kegagalan yang tak diharapkan. Akhirnya, pengembangan dihentikan sementara. Mereka fokus mengembangkan spesimen generasi pertama dan kedua dengan mengajarkan mereka banyak pengetahuan. Sedangkan untuk monster-monster yang tak diinginkan itu semuanya dibuang ke samudera Antartika. Suatu ketika, sebuah kapal induk dengan bentuk menyerupai naga datang ke bumi, tepatnya di daratan tempat Dewan Akturus mendirikan pusat penelitian dan pengembangan. Kapal induk itu datang dari salah satu planet di tata surya ini, yaitu planet Neptunus. Makhluk-makhluk yang keluar dari kapal induk tersebut berkulit putih kebiruan, rambut putih berkilauan, yang laki-laki bertubuh tinggi dan gekar, sedangkan yang wanita bertubuh ramping. Dari sekian banyak makhluk itu, ada satu yang terlihat mencolok. Dia memiliki aura yang terang menyelimuti, mata menyala-nyala, dan sebuah mahkota yang megah. Dialah yang di masa depan nanti akan dikenal sebagai Poseidon. Setelah diadakan pertemuan antara Dewan Akturus dengan bangsa dari Neptunus itu, akhirnya diketahui bahwa kedatangan mereka adalah atas perintah Dewan Galaksi. Dengan tujuan untuk membantu Dewan Akturus dalam penelitian dan pengembangan. Poseidon bersedia menyumbangkan DNA-nya kepada Dewan Akturus untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan spesimen mereka. Tapi dengan syarat yang mana Dewan Neptunus lah yang menentukan siapa yang akan menjadi pasangan bagi Poseidon. Melihat tidak ada yang dirugikan, Dewan Akturus menyetujui syarat tersebut. Dan Dewan Neptunus mulai memilih spesimen-spesimen berjenis kelamin wanita terbaik untuk dibawa kepada Poseidon. Semula Poseidon tidak menemukan wanita yang sesuai, karena hampir semuanya tak kuat menahan vibrasi Poseidon sehingga mereka melebur. Hingga satu spesimen wanita terakhir itu dibawa ke hadapannya. Spesimen ini sangat cantik, anggun, dan tampak kuat. Namanya Kleitea. Saat dihadapkan pada Poseidon, dia sanggup berdiri di hadapan Poseidon dan membungkuk untuk memberi salam. Poseidon memilih wanita itu untuk menjadi pasangannya. Prosesi pun dimulai, DNA Poseidon dan Kleitea dikumpulkan, lalu disatukan, dan dari penyatuan itu terciptalah enam spesimen laki-laki dan enam spesimen wanita. Semuanya terlihat baik dan nyaris sempurna. Mereka mewarisi kualitas-kualitas fisik dominan dari Poseidon, serta kecantikan dan keanggunan dari Kleitea. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Poseidon saat mencintai Kleitea dan untuk membuktikan rasa cintanya yang begitu besar, dia memerintahkan bawahannya untuk membangun sebuah kota megah untuk tempat tinggal Kleitea dan anak-anaknya. Ada empat daratan besar, tiga daratan membentang, mengelilingi satu daratan di tengahnya. Tiga daratan yang membentang melingkari itu menjadi tempat dibangunnya pemukiman, sedangkan daratan di tengahnya dibangun istana dari kristal aquamarine yang didedikasikan untuk Kleitea dan anak-anaknya. Untuk beberapa masa, Poseidon menjabat sebagai kaisar di negeri tersebut. Anak cucu Kleitea inilah yang kemudian dikenal sebagai bangsa Atlantis, diambil dari nama Atlas, putra tertua dari Kleitea dan Poseidon. Setelah bangsa Atlantis mencapai kemandirian, Dewan Neptunus dan Dewan Acturus meninggalkan Atlantis, setelah membekali mereka dengan segala macam pengetahuan. Bangsa Atlantis berkembang menjadi bangsa besar. Mereka mahsyur bahkan hingga ke seluruh penjuru galaksi. Mereka menciptakan banyak inovasi, salah satunya adalah penggunaan kristal untuk meningkatkan kemampuan supranatural. Kristal itu dinamakan Atlantean Kristal atau Kristal Atlantis. Kristal itu ditanamkan pada bagian kening sebagai amplifier kekuatan supranatural mereka. Selain itu, mereka juga menciptakan bola kristal besar untuk membantu dalam teleportasi atau astral travel. Dengan kristal berbentuk bola besar itu, mereka mampu mengunjungi berbagai peradaban di seluruh galaksi tanpa harus susah payah terbang dengan pesawat induk membawa tubuh fisik mereka. Jadi, mereka melakukan teleportasi atau astral travel dengan men-transfer atau mengirimkan kesadaran mereka ke tempat tujuan. Divine Maskuling sangat dominan pada peradaban Atlantis. Teknologi yang bermacam-macam telah diciptakan. Hingga suatu titik, bangsa ini telah melampaui batasan. Sebab mereka telah dicemari oleh rasa angkuh dan superioritas. Ini disebabkan karena ada DNA dari reptilian yang ditanamkan oleh Dewan Acturus ketika bangsa Atlantis ini leluhur mereka diciptakan. Mereka mulai tidak bersahabat dengan alam. Mereka mulai menebang hutan, membelah gunung, meruntuhkan bukit, dan banyak lagi. Lahan terbuka mulai berkurang karena banyaknya gedung-gedung menjulang, pangkalan udara, tambang, dan banyak lagi. Polusi mulai menghiasi langit kota Atlantis. Ia tidak lagi menjadi kota biru yang indah. Seorang pendeta tinggi menubuatkan kehancuran Atlantis. Ia menyarankan agar Kaisar mulai melakukan perbaikan alam. Itu tidak diindahkan. Mereka masih terus merusak alam. Pendeta tinggi itu kemudian menanggalkan tubuh fisiknya dan pergi meninggalkan Atlantis. Dewa Neptunus yang merasa khawatir akan kerusakan itu mulai turun tangan. Mereka mengingatkan Kaisar Atlantis. Namun, yang didapatkan adalah sikap tak acuh. Marah dengan hal itu, Dewa Neptunus datang ke Atlantis dengan kapal induk. Kali ini Poseidon sendiri yang memeringatkan. Hasilnya, sama saja. Demi menyelamatkan planet bumi dari kehancuran yang lebih parah lagi, Poseidon memerintahkan dewannya untuk meriset planet bumi. Kapal induk Dewa Neptunus melepaskan tembakan ke dasar lautan beberapa kali. Tembakan itu membuat beberapa lubang di dasar lautan sehingga magma yang meleleh keluar lama-kelamaan mengendap dan menjadi gunung api bawah laut. Ini sama sekali tidak disadari oleh bangsa Atlantis sampai beberapa puluh tahun berikutnya. Gunung-gunung api bawah laut itu semakin menyembul dan asapnya membubung. Karena ketidakpudilan mereka pada alam, mereka tidak mengacuhkan keberadaan gunung-gunung api itu. Mereka tetap fokus pada pengembangan teknologi secara besar-besaran. Suatu hari, Poseidon diam-diam membuka portal bawah laut di sekitar samudera Atlantik dan mengirimkan beberapa ahli untuk merancang terjadinya gempa bawah laut. Pemusnahan Atlantis semakin dekat. Tinggal menghitung hari saja. Pada hari yang telah ditetapkan, alat yang telah dipasang di dasar laut diaktifkan sehingga memicu terjadinya gempa. Gempa menciptakan patahan. Akibatnya terjadilah tsunami yang amat besar dan meletusnya gunung-gunung api bawah laut yang menghancurkan peradaban Atlantis selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.